Kita sudah mendengarkan pernyataan dari kedua belah pihak melalui konferensi pers yang dikelar pada hari ini. Anda sudah mendengarkan tadi bagaimana Dede bercerita sendiri apa yang menjadi kesaksiannya pada saat terjadi pembunuhan ataupun juga kasus tewasnya Eki dan Vina 2016 silam. Ia katakan bahwa apa yang waktu itu disampaikan semuanya rekayasa, palsu atas perintah Ibtrudiana. Dan kita juga sudah mendengarkan apa yang menjadi sanggahan bantahan dari pihak Ibtrudiana dan mengatakan bahwa itu semua fitnah dan juga dilayangkan. So masih terbuka kepada Dede. Kami dudukkan di sini dalam program Bapakabar Indonesia Malam selaku pengacara dari pihak Ibtrudiana dan juga pengacara dari para perpidana dari kasus Vina dan Eki ini untuk nanti kita bisa cari kebenaran. Siapa sebenarnya yang betul-betul memberikan keterangan pada saat peristiwa ini berlangsung secara nyata. Kita juga nanti akan dengarkan pandangan dari narasumber lainnya tapi saya akan perkenalkan satu persatu terlebih dahulu para narasumber yang akan memberikan pandangannya. Sudah hadir di samping saya selaku kuasa hukum dari pihak Ibtrudiana Ibu Elsa Syarif. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Elsa. Baik. Juga akan memberikan pandangannya selaku ketua harian dari Komponas yaitu Pak Benny Mamoto Tepatnya Indigen Paul Purnawirawan Benny Mamoto. Selamat malam Pak Benny. Baik. Dan juga akan memberikan keterangan juga kepada kita ini selaku kuasa hukum dari terpidana. Kasus Vina Eki ini adalah Bang Ruli Panggabean. Selamat malam Bang Ruli. Selamat malam. Baik Bang Ruli. Nah kita akan langsung saja berikan kesempatan kepada Ibu Elsa. Tadi itu keterangan Dede Bu di depan media, keterangan yang diberikannya kepada masyarakat juga. Apa sebenarnya yang dialaminya pada tahun 2016 lalu? Tanggapan Bu Elsa? Ya. Saya bisa menyampaikan ya. Kita senang atau tidak senang, kita harus menghormati dan melaksanakan putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sudah ada gerasi yang ditolak. Jadi tidak ada yang kita lihat selain putusan tersebut. Masalah keterangannya Dede itu, kan sudah dieksaminasi secara jelas di persidangan. Yang nanya hakim, tiga majelis hakim, jaksa, tim jaksa dan juga kuasa hukumnya ya. Jangan kan si siapa Dede, tersangkanya aja yang sekarang terpidana, itu dia waktu rekonstruksi dari awal di BAP sudah ada didampingi lawyer. Dan kemudian sewaktu dia menyatakan rekonstruksi, dia bisa melawan kok penyidik. Saya tidak mau rekonstruksi. Berarti ada suatu keberanian di daerah didiknya. Kalau dia tidak ditekan, kemudian waktu dia mengajukan pra-peradilan, ditolak. Sudah itu dia mengajukan sidangkan, begitu sidang dakwaan, dia bikin eksepsi. Ditolak, kemudian persidangan berjalan, seorang terdakwa aja, yang sekarang terbeda, bisa mencabut BAP. Kalau ini saksi kan, dia lebih bebas, terdakwa aja bebas, di persidangan apalagi saksi. Dan saksi itu kalau memang dikriep, dia tidak bisa ceritanya dengan baik. Pasti dia akan diperingati oleh hakim, pasal 174, kuhab. Bicara yang benar, kalau memang dia hafalan ya, pasti akan buyar itu. Kalau memang disuruh, diperintah, dirancang, pasti akan ketahuan bu pada saat persidangan. Ketahuan di persidangan, itu kan orang-orang hakim-hakim itu kan orang-orang yang profesional semua, jaksa juga. Dan kemudian, apalagi dari lawyernya terdakwa ya, pasti gencet kalau itu tidak benar. Nah, setelah ada putusan sampai inklah ya, nah, begitu lamanya, 8 tahun, kan dia diem aja. Nggak ada masalah, kenapa baru sekarang? Kenapa? Begitu viral, film viral, langsung deh bertubi-tubi. Dan saya merasa kasus ini ditunggangi. Maksudnya bu ditunggangi? Saya merasa itu. Untuk apa bu? Nah, itu yang lagi kita selidiki. Nanti kalau misalnya ini kita proses, karena kan sudah saya somasi, katanya, ngapain saya mesti minta maaf? Ya, berarti hari Rebu akan kita laporkan. Dan dari nanti penyidikan baru ketahuan dalangnya siapa. Menurut Ibu, yang menunggangi inilah kemudian yang menyuruh Dede untuk buka suara setelah 8 tahun? Iya. Siapa yang diuntungkan, Bu, sebenarnya? Ya, saya sudah tujuannya apa, saya nggak mau mengira-gira ya. Tapi yang jelas, kalau semuanya punya lawyer kan, semuanya nggak ngajuin PK, baru sekarang PK rame-rame. Dan nofumnya laporan polisi, laporan polisi. Kan nggak bisa, nofum itu adalah fakta yang terselip, yang tidak terungkap pada saat itu. Bukan fakta yang dibikin baru ya. Yang mana fakta itu sangat bisa merubah keadaan. Tapi kan ini faktanya bikin laporan polisi, ngelaporan Ibu, kenapa nggak dari dulu? Kalau dibilang, oh saya dulu miskin, saya nggak mampu. Loh, sekarang berarti ada yang kaya dong, berarti ada yang, ada duit dong. Ya kan, ini logika-logika bodoh saja ya. Tapi pada saat itu kan ada lawyer yang berjuang. Saya lihat pejuang-pejuang Sakarala maut juga. Kenapa waktu itu tidak seperti ini? Yang penting bagi saya, ini sesuatu yang sangat terencana membuat framing, memberikan ujaran kebencian kepada Ibnu Rudiana. Ibnu Rudiana. Ibu juga mengira bahwa upaya untuk mengacukan PK Praterpidana, termasuk ini bagian dari skenario yang menunggangi, seperti itu Bu? Baik, mengenai hal ini langsung saja diberikan tanggapan oleh Bang Ruli. Ada yang menunggangi Bang Ruli dan apakah kemudian dari kesaksian apa yang disampaikan oleh Dede ini kemudian bisa membantu, bisa menolong Praterpidana yang mengacukan PK dan juga bisa dibebaskan? Silahkan Bang Ruli, pandangannya. Ya, kalau buat saya begini ya. Janganlah kita berasumsi gitu loh. Karena ini nanti asumsi-asumsi ini juga akan, kalau betul, kalau enggak akan jadi menyesatkan gitu loh. Tapi silahkanlah berpandangan. Tapi buat kami, kami ini tim kuasa hukum terpidana, kami ini baru menjadi kuasa dua bulan yang lalu gitu. Kami pelajar, kami lihat, kami bahas, kami dalami itu berkas-berkasnya. Kan saya juga enggak ada delapan tahun yang lalu. Saya kan hanya baca berkasnya gitu loh. Nah, oleh karena itu banyak kejanggalan-kejanggalan, kami ingin uji. Untuk apa? Ya itu, untuk kami mendapatkan novum-novum baru. Itulah kami bikin laporan polisi. Laporan polisi itu kalau buktinya enggak cukup, mana mungkin polisi mau menerima. Kita mulai, awal kita mengadukan Pasren dan anaknya Kavi. Yang kedua, kita adukan Dede dan Aeb. Yang terakhir, Dianak. Ini kan semua proses dalam rangka kami. Menurut verti saya ya, ini proses untuk menemukan novum gitu loh. Kalau keadaannya sekarang jadi berubah, kan itu bisa jadi novum. Jadi buat saya sekarang, saya tidak ingin menyalahkan siapapun. Saya hanya ingin memperdalam masalah ini dan kemudian saya ingin mencari bukti untuk membebaskan 6 terpidana. Nah, itu saja tujuan saya dan tidak ada tujuan lain gitu loh. Sesuai dengan permintaan mereka ketika waktu pertama kali mereka datang kepada kami untuk minta bantuan hukum. Nah, ini kami berikan bantuan hukumnya gitu. Begitu. Baik, dan Bang Ruli cukup yakin, Bang Ruli bahwa apa yang disampaikan Dede bisa membantu Pak Terpidana untuk bebas? Nah, begini ya. Begini. Kami mengadukan Dede dan Ayep kepada polisi, ya kan? Belum sampai pada tahap baru mungkin awal penyelidikan, ini udah datang nih Dedenya. Nah, ini kan maksud saya gitu ya. Ini masalahnya gitu loh. Nah, kalau kemudian Dede sekarang sudah mengaku, Nah, ini kondisinya kan keadaan baru gitu. Bahwa kesaksian dia yang pada waktu 2016 itu udah dicabut sama dia gitu. Nah, itulah jadi saya kira bahwa kami melakukan apa namanya laporan polisi ini bukannya mau menyudutkan atau ingin menyalahkan. Enggak, sama sekali enggak. Karena saya enggak tahu kondisi 8 tahun yang lalu, maka saya mulai lagi penyelidikan saya dari nol gitu loh. Dari mulai penjembatan itu. Sampai pada kesimpulan, akhirnya kami harus melaporkan apa namanya, para yang telapor ini. Saya kira ini maksudnya untuk cari bukti-bukti itu tujuan kami gitu. Jadi jangan, ya orang boleh beranggapan, kemudian boleh mengatakan ini ditunggangi, segala macam ya. Silahkan-silahkan aja. Tapi kan ini nanti berimplikasi kurang baik begitu. Jadi kalau enggak ada bukti ya jangan ngomong lah. Begitu aja dari saya. Baik, Bu Elsa jangan ada asumsi menyesatkan. Kalau memang kemudian mengatakan bahwa ada yang ditunggangi, apa semuanya dasarnya? Tapi nanti Bu Elsa bisa berikan pandangan, kita akan jeda sejenak. Apakah Kabar Indonesia Malam akan segera kembali saat lagi? Baik, kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Tapi sebelum nanti Bu Elsa akan juga berikan tanggapan atas apa yang disampaikan Bang Ruli. Pak B ini bagaimana melihatnya? Ini kemudian ada suara Dede setelah 8 tahun kita tidak tahu kemana. Tapi Dede akhirnya buka suara dan mengatakan. Kemudian bahwa apa yang kesaksiannya, apa yang menjadi keterangannya. Semua hanyalah rekayasa dan merupakan perintah dari Ibtu Rudiana. Pak Beni. Yang pertama saya kembali ke belakang dulu ya, bahwa penyidikan kasus ini kita cermati memang ada kelemahan. Khususnya dalam hal pendekatan secara scientific crime investigation. Inilah yang kemudian ada celah-celah yang sekarang ini menjadi perdebatan. Meskipun sudah ada putusan yang sudah inkrah. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Elsa, sudah apa namanya, pra-peradilan, sudah gerasi, sudah ditolak dan sebagainya. Nah saat ini di era keterbukaan ini publik sedang mencari kebenaran. Semua bergerak. Semua menyampaikan pernyataan. Yang menjadi masalah adalah ketika pernyataan itu tidak benar dan menyudutkan orang lain, merugikan orang lain. Ini kan ada sanksi hukum. Nah ini menurut kami perlu kehati-hatian, perlu cermat untuk apa namanya, ketika memperoleh informasi sumbernya dari mana harus jelas, bisa dipertanggungjawabkan. Dan menurut kami sebaiknya hal ini disampaikan kepada pihak kepolisian untuk bisa didalami, untuk bisa kemudian nanti menjadi bahan. Bukan pihak lain, bukan masyarakat biasa, ataupun juga bukan suara di media sosial, begitu Pak Beni? Ya lebih baik dalam hal ini, publik ketika memperoleh saksi atau bukti atau apa, disampaikan pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti menjadi bahagia dari proses penyelidikan. Kalau tidak kan hanya debat di dunia maya, hanya debat di media. Tetapi untuk polisi tentunya nantinya akan ada tindaklanjut secara cepat. Jadi kontribusi publik menjadi penting dalam konteks ini untuk mempercuat proses. Kemudian yang berikutnya kami juga mencermati bahwa publik dibuat tambah bingung, karena banyak pengamat yang selalu memulai statementnya. Mungkin seandainya kalau yang ujungnya nanti kalau kita cermati, betul statement itu tidak ada nilainya. Contohnya apa maksudnya? Tetapi sudah membentuk atau memframing. Oke. Contoh, oh di balik ini ada mafia. Kita semua tahu mafia itu apa sih. Iya, iya. Opini-opini yang membuat simpang siur semuanya begitu. Betul, levelnya pun. Ini level di daerah seperti itu. Mafia itu tentunya satu jaringan yang terorganisir, kemudian targetnya tertentu dan sebagainya. Dan inilah yang menurut kami di satu sisi di tengah masyarakat sama-sama ingin mencari kebenaran, tetapi kiranya juga perlu para pengamat ini sedikit bijaklah dalam mengeluarkan statement, analisa, dan sebagainya. Khususnya lebih bagus yang mengedukasi publik. Oke. Baik. Dari apa yang disampaikan Pak Beni, saya jadi tertarik untuk kembali bertanya kepada Bang Ruli. Bang Ruli, apakah kemudian Dede ini sempat bercerita, sempat mengatakan terutama tadi pada saat mungkin sebelum konfensi pers tadi kepada Bang Ruli, Bang Oto, dan juga semuanya yang ada di sana, apa yang menjadi alasannya kemudian buka suaranya tidak kepada pihak kepolisian, tapi kemudian bercerita kepada Kang Dede Mulyadi? Ya, memang bahwa Dede ini kita dapat melalui Pak Deddy Mulyadi. Nah, kemudian Pak Deddy Mulyadi menghubungi kami. Kami kan pada waktu ini kan sedang melaporkan Aeb dan Dede. Gitu, jadi ini kayak pucuk di cinta ulam tiba gitu loh. Belum kita mancing, udah dapet ikannya gitu loh. Nah, jadi apa yang kami lakukan ini, kemudian kami proses melalui laporan kami kepada Bares Krim. Kan dilaporkan itu juga belum tentu bersalah Pak. Tapi kan kita jadi tahu prosesnya seperti apa gitu. Inilah yang ingin, keadaan-keadaan inilah yang kami ingin tahu, ingin kami dapat gitu. Sehingga apakah nanti dalam prosesnya ada, misalnya ada kekeliruan hakim, atau putusan yang bertentangan. Kan kita tahu dari prosesnya, karena mereka lah yang pada waktu itu ada, dan mereka lah yang pada waktu itu bersaksi gitu loh. Jadi, saya kira teman-teman yang dilaporkan juga gak usah terlalu gunda, karena belum tentu juga dilaporkan bersalah kok. Tapi daripada kami kemudian membuat framing seperti tadi Pak Bede bilang di dunia maya dan lain sebagainya, menurut kami gak ada gunanya juga gitu. Saya sepakat gitu bahwa, ya kami salurkan melalui jalur yang ada, yaitu ya kami laporkan. Saya ke kepolisian supaya ditindak lanjuti. Dan supaya jelas masalahnya gitu loh. Jadi ya, intinya apa namanya, pernyataan Dede ini tadi disampaikan bahwa dia melakukan ini atas kesadaran sendiri. Setelah dia, apa namanya, bersepakat dengan keluarganya. Baik. Kemudian dia datang ke Kang Dede untuk membuat pernyataan itu, begitu. Bang Ruli juga apakah mendapatkan cerita, apakah Dede sempat memberikan informasi, kenapa kemudian baru berceritanya sekarang, bukan tahun-tahun lalu. Apakah karena memang kasus ini saat ini kemudian melejit kembali, atau memang karena Murni dikejar perasaan bersalah terhantui karena ia memberikan kesaksian palsu. Apakah dia bercerita? Ya, menurut dia selama ini 8 tahun gak ada masalah kok, dia kerja, dia lain sebagainya gitu. Dan dia tahu ini ketika berita ini viral, 3 bulan yang lalu. Sejak itulah dia kemudian terpikir gitu, bahwa dia merasa bersalah kepada tujuh terpidana, dan kemudian dia bersepakat dengan keluarganya dan ingin mengakui kesalahan karena dia merasa bersalah gitu. Itu intinya. Baik, Bu Esa silahkan diberikan tanggapan. Termasuk tadi, Bang Ruli katakan, jangan katakan asumsi yang menyesatkan, terutama mengenai kasus ini, ada yang menunggangi. Silahkan, Bu Esa. Ya, saya melihat pemberitaan-pemberitaan ya di medsos ya, TikTok, Facebook, Instagram, dan yang lain-lain, itu memang beritanya hoax dan menyesatkan, memang udah sesat. Kan sangat sesatnya kenapa? Masa korban sekarang seolah-olah menjadi seorang kriminal gitu ya. Baik, kalau di sini Ipterudiana kami perjelas begitu. Iya, dan bukan itu aja. Kayak saya juga pegang pasren, kafi, dan sampai di demo sampai 100 orang, bilangnya salawatan-salawatan, terus pakai spanduk-spanduk, terima kasih Kang Daddy, kayak gitu-gitu. Kalau salawatan kan di rumah, tapi bukan malam-malam, jam 9 malam. Jadi, menjadikan penekanan psikologi kepada saksi-saksi kunci ini. Nah, karena itu, dan saya lihat satu-satu lepas saksi-saksi itu. Lingga, Dedek, tapi masih ada saksi lain yang kita juga akan amankan juga. Karena saya nggak tahu gimana caranya sampai mereka tiba-tiba mencapai-mencapai, dan risikonya sangat tinggi. Itu kan kena pasal 242 ke UHP. Ancaman hukumannya 7 tahun gitu. Bersama katakan saksi-saksi banyak yang lepas Lingga, kemudian juga ini Dedek. Kalau tadi cerita dari Bang Ruli adalah Dedek mengatakan adalah, ya memang merasa bersalah ketika mendengar kasus ini, kemudian mencuat kembali. Itu alasannya boleh-boleh saja. Cuman, dia mengatakan tidak tahu, dan dia dikatakan ada penyiksaan dari Pak Rudiana, klien saya, terus ada juga bahwa Rudiana yang menyuruh, hal-hal itu bisa silakan dibuktikan nantinya. Dan juga, kan kita juga baru lihat kan laporannya kan masih di bares krim. Di bares krim kan ada proses paling cepat satu minggu untuk dianalisa, belum ada laporan LP-nya dan sebagainya. Dan kita apakah ini dilimpahkan di propam, apakah di polda, apakah dipegang bares krim, atau di polres, kita kan belum tahu. Dan tujuannya ya, sebagai lawyer kan saya, ya sah-sah saja untuk melakukan itu. Tetapi, yang sekarang sudah ada itu framing, yang mana sangat menyudutkan kepada klien saya, yang benar-benar seorang korban, yang harusnya orang punya empati pada korban. Baik, nanti Bang Ruli silakan berikan tanggapan, tadi Biasa sudah katakan bahwa sebenarnya saat ini juga Ibtrudiana sebagai seorang korban, kehilangan anaknya dalam kasus ini malah diframing negatif oleh masyarakat, ataupun juga oleh pemerintahan-pemerintahan yang ada selama ini simpang siur, termasuk di media sosial. Tapi nanti, Bang Ruli, kita akan jendah sejenak, kami sudah kembali saat lagi. Kita lanjutkan perbincangan, tapi sebelum saya berikan kesempatan kepada Bang Ruli untuk bisa menangkapi tadi apa yang disampaikan oleh Bu Elsa, saya akan perkenalkan narasumber berikutnya yang sudah hadir di studio. Bersama saya juga akan memberikan pandangannya selaku ahli hukum pidana, yaitu Prof. Suparji Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. Suparji. Prof. Suparji, kita sudah lihat, sore ini kita disuguhkan, apa yang menjadi pernyataan Dede, apa yang menjadi bantahan dari kuasa hukum Ibtrudiana. untuk bisa mencari jalan, siapa kemudian yang memberikan keterangan sesungguh-sungguhnya? Prof. Suparji. Ya, pertama, saya kira ini semakin menambah kebingungan masyarakat ya. Dan itu yang kemudian harus kita posisikan, bagaimana kita mencerahkan ya, sehingga pada jalur yang benar. Karena apapun yang terungkap di publik ini, nggak ada gunanya dalam konteks penegangan hukum. Karena hakim nanti akan mendasarkan pada fakta persidangan. Jadi lebih baik ya, pansos itu kemudian diminimalisir ya, tetapi lebih baik mengatur strategi persidangan untuk PK, supaya kemudian berhasil meyakinkan majelis sakin dalam rangka ya, kepentingan terpidana misalnya, untuk bebas ya, atau dikurang hukumannya. Dan yang kedua saya kira, kaitannya dengan keterangan Dede, dan keterangan saksi-saksi yang lain, menurut saya, lagi-lagi bahwa itu hanya satu saksi saja. Tentunya didukung dengan alat bukti, alat bukti yang lain, didukung dengan saksi-saksi yang lain. Yang intinya adalah, bagaimana mau meyakinkan majelis hakim nanti itu. Karena apapun alat bukti yang dikemukakan oleh, misalnya, seorang saksi, atau oleh seorang terpidana, itu kalau tidak meyakinkan hakim, juga tidak ada pengaruhnya. Jadi untuk itu, akan lebih baik ya, para terpidana, para penasihat hukum, mengatur strategi yang efektif, kontributif, dan produktif, dan positif ya, agar betul-betul mampu memberikan manfaat dalam konteks, mengurangi atau membaaskan hukumannya nanti itu. Akan, sekiranya ya, perdebatan-perdebatan di publik, kan justru ini akan semakin menambah berbagai mana prelemik, berbagai mana dinamika, bahkan muncul kasus-kasus baru. Ada somasi, ada fitnah, dan sebagainya. Jadi ini kembalikan pada jalur yang proporsional dan procedural gitu kan. Kuncinya pada sidang PKA nanti, untuk bisa mengetahui sebenarnya siapa kemudian. Ya, kuncinya pada sidang PKA, dan pada tiga hal, nofum, kemudian kekilur-kekilur hakim, ada putusan yang saling bertentangan, bermain pada konteks tiga alasan tadi itu. Kalau hanya, misalnya menggunakan, CCTV, menggunakan misalnya daging yang ada nempel di bau, dan sebagainya, keterangan saksi, dan sebagainya, itu harus dibungkus dengan bagaimana alat bukti-alat bukti yang lain. Karena, di dalam PKA nanti itu, pada dasarnya, hakim akan menilai sejauh mana bukti-bukti yang dikemukakan, dan ini sangat tergantung ya, dari para pemohon kecenderungan yang misalnya, termohon, dalam hal ini saya jaksa, hanya-hanya bertahan saja, karena kepentingannya sudah, sudah dikemukakan pada waktu persidangan. Dan kalau sekarang sasarannya kepada penyidik ya, tentunya juga menimbulkan masalah-masalah baru, karena pada dasarnya penyidik sudah selesai, bekerjanya pada waktu itu, sudah dibangkan pada jaksa, dan sudah diputuskan oleh hakim, dan kemudian harus kita hormati, ada sebuah yang dianggap benar, karena belum ada koreksi di atas putusannya. Baik, Bang Ruli, silakanlah diberikan tanggapan, apa yang disampaikan oleh Bu Elsa, bahwa selama ini yang kita tahu, menurut Bu Elsa adalah, kliennya Ibtrudiana yang seharusnya menjadi korban ini, malah diframing negatif, bahkan juga diposisikan, memberikan kontribusi, termasuk juga ini, membuat para saksi, untuk bisa memberikan keterangan, yang palsu, direkayasa semuanya. Silakan Bang Ruli. Bang Ruli bisa mendengar suara saya? Bang Ruli? Ya, Bang Ruli pasti bisa mendengar suara saya? Kami coba perbaiki kembali, untuk bisa memperbaiki hubungan, kembali komunikasi dengan Bang Ruli, sehingga kemudian Bang Ruli bisa mendengar suara kami, termasuk juga suara narasumber, yang ada di studio. Bang Ruli, saya coba kembali, apakah Bang Ruli bisa, untuk bisa mendengarkan suara saya? Baik, kami akan coba kembali nanti, untuk bisa perbaiki. Nah, tapi juga sebelum nanti Bu Elsa berikan tanggapan, tapi Pak Beni terlebih dahulu, tadi Prof. Spaji sudah memberikan informasi, bahwa betapa pentingnya, tiga hal ini, termasuk juga Novum. Nah, apakah kemudian nanti, keterangan-keterangan seperti ini, yang kita lihat, bisakah kemudian meyakinkan hakim, ini yang menjadi kunci, Pak Beni? Ya, kita semua tentunya berharap, bahwa nanti dalam sidang PK, nanti hakim bisa menilai, apakah, apa yang disampaikan nanti itu, masuk kategori Novum atau tidak. Seandainya ini, ya, ini tentunya juga akan berkontribusi nanti, kelanjutan kasus ini. Kan penyidikan sementara, dihentikan, karena gugatan peraspedalan dikabulkan, tetapi ketika nanti ada bukti-bukti baru, ada saksi-saksi baru yang bermunculan, dan cukup alasan untuk membuka kembali, atau memulai penyidikan baru, itu tentunya sangat membantu, untuk mentuntaskan kasus ini. Baik, ini kita sepertinya sudah kembali lagi, untuk terhubung dengan Bang Ruli. Bang Ruli sudah bisa mendengar suara saya, suara kami? Ya, sudah. Baik, Bang Ruli, silahkan diberikan tanggapan, atas apa yang disampaikan oleh Bu Elsa tadi, sebelum jodoh, bahwa ada framing negatif juga, yang menyudutkan kliennya saat ini, Ibtu Rudiana, yang seterusnya merupakan korban, kehilangan putranya, kehilangan anak tercintanya, tapi kemudian juga disudutkan, membuat ataupun juga merancang rekayasa skenario, sehingga membuat para saksi ini, mengungkapkan keterangan palsu. Silahkan, Bang Ruli. Ya, saya kira itu kan sebab akibat, gitu loh. Jadi, buat saya, saya nggak terlalu, apa namanya, fokus ke hal seperti itu, saya lebih fokus untuk mengumpulkan bukti, kemudian mengumpulkan, menyusun, dan lain sebagainya, karena ini mengenai nasib orang, yang saya nggak boleh main-main, gitu loh. Jadi, saya nggak, kuranglah, saya kurang memahami, atau kurang mengetahui, hal-hal yang disebutkan oleh Ibu Elsa tadi, gitu. Baik, baik keyakinan saat ini, fokus untuk mengumpulkan bukti-bukti baru, hingga sejauh ini, apa saja kemudian, yang dikantongi oleh tim kuasa hukum, untuk bisa membantu para terpidana ini? Ya, inilah, Bu, rangkaiannya yang kita pengen uji ini. Betulkah, apa namanya, dengan kita membuat laporan-laporan polisi ini, kan untuk kita uji, gitu. Apakah betul kejadiannya atau tidak, kalau tidak bagaimana prosesnya, supaya kami bisa, paling tidak membayangkan, mengikuti kejadian 2016 itu, gitu loh. Sebab, kalau dengan hanya membaca berkas-berkas, kemudian kita tidak, apa namanya, mengadakan ke lapangan, kemudian mengujinya, dan lain sebagainya, tentu, ya kurang pas, gitu. Kami ingin semua itu berjalan dengan, bisa diukur, kemudian juga ada landasannya, sehingga, apa yang menjadi harapan para terpidana ini, mudah-mudahan, bisa terkabul. Itu saja fokus saya, Bu. Baik, baik. Bu Elsa, saat ini sudah mengajukan somasi terbuka, kepada Dede, dan juga pihak-pihak lainnya, mungkin bisa diceritakan lebih lanjut. Sementara ini, yang kita kumpulin data-datanya, dari pernyataan, dari video, maupun dari, yang kami dapati, itu baru, tiga, tapi kita ada nama-nama yang lain, dan kami sudah somasi, dalam waktu dekat, kita akan membuat laporan polisi. Baik, dasar-dasar kemudian, melakukan somasi tersebut, apakah akan memang keterangan mereka, untuk bisa menyudutkan Ibturudiana tadi? Keterangan mereka yang tidak benar, yang mengatakan bahwa, pada waktu persidangan itu, diarahkan, diajarkan oleh, Rudiana, sedangkan pelan saya, mengetahui hal ini, karena keterangan mereka. Jadi, diputarbalikan faktanya. Nah, itu fakta yang itu, yang kami bilang, fakta yang tidak benar. dan ini, ada, pasal yang, apa, pasal yang dilanggar, yaitu, memberikan ujalan kebencian. Karena ini di framing ya, beritanya terus menerus, di framing yang negatif, kepada klien kami, yang notabene, benar-benar seorang korban. Yang kehilangan, yang kesedihan, yang luar biasa, karena anaknya meninggal ya. Ya, jadi sepertinya disampaikan oleh Dede, cita-cita seperti itu, termasuk dengan, itu termasuk ujalan kebencian, untuk penyedotan itu, Rudiana. Sekarang kan, kalau lihat di TikTok, luar biasa, beritanya, Rudiana, bandar nakoba, sebenarnya memang polisi, dia mah aja, kalau dia bandar nakoba, terus, Eki bukan, anak kandungnya, terus, Eki itu, masih hidup, yang meninggal adalah Panji, terus, Rudiana merekayasa ini, merekayasa, itu ada semua, dan kita, satu-satu akan dapat gilirannya, sekarang kan kita, kesabaran, Pak Rudiana, udah sangat-sangat, dalam ya, udah luar biasa, tapi ya, tentunya kita, manusia kan, kita bukan melekat, sehingga, saat inilah, kita melakukan serangan balik. sempat berkomunikasi dengan Pak Rudiana, Bu Elsa, apa, apa maksudnya, yang disampaikan, kelihatan pembunuhan ini, selalu dalam keadaan sedih, dan pasti menangis, karena ingat, anaknya, apalagi kondisinya sekarang, sangat-sangat, luar biasa, itu framingnya, memutarbalikan faktanya, mereka tahunya kan, dari mereka nih, dan anak, kenapa kejadian itu, dibuatlah, kan pembunuhan berencana, dan dibuat, kondisinya, seolah-olah, kecelakaan, itu yang, yang menjadi, titik lemah, yang dimanfaatkan, saya bilang, tidak ada kesalahan di sini, memang, titik lemah, memang, ini, ini pembunuh ini, memang, meng-create orang, seolah-olah kecelakaan, padahal dipasangin ini, nah kecelakaan, dari orang yang menemukan jenazah, kalau kecelakaan, kenapa, celana dari, almarhum, mah itu, lepas, kan gak mungkin, dipasangkan, terus sampai, didatengin, pemandi, mayat, mayat, ini, kira-kira, ini dibunuh, atau kecelakaan, kan saya juga deg-degan juga nih, jawabnya si, pemandi mayat, kira-kira, untungnya, dia bilang, ini mah dibunuh, dia bilang gitu, karena saya, waktu memandikan, dari vaginanya, keluar lendir, sangat banyak, kalau kecelakaan, gak mungkin, keluar lendir, saya bilang, alah, astagfirullah, jadi, saya bersyukur juga, ternyata, walaupun orang yang lugu itu, saya juga deg-degan jawabannya, nah, hal-hal itu, detektif, dadakan ini, semua ditanyain, termasuk orang tuanya, Aib, saya juga deg-degan juga, waduh, jadi, gimana ya, saya gak bisa jelaskan, orang ini, kenapa jadi, kok jadi detektif, dadakan gitu, semua, saksi-saksi kunci itu, didatengin, diwawancarain, terus, saksi itu, gak bisa diwawancarain, terus, di demo, itu yang, yang miris hati saya, baik, baik, Prof, nanti setelah cedah juga bisa berikan pandangan, apa kemudian, seperti kesaksian, Aib, dan suara-suara tersebut, seperti itu, yang dinilai menyeduhkan itu, rudennya, termasuk ujuran kebencian, nanti, Prof, kita akan bahas kembali, setelah cedah berikut ini, kami sudah kembali, kita kembali, kembali dengan perbincangan, Prof Suparji, seperti yang tadi, sudah disinggung oleh Prof Suparji, makin banyak cerita beredar, di kalangan masyarakat, berkembang, simpang siur, ke sana, kemari, dan sampai akhirnya tadi, Bu Asa dan tim juga sudah memberikan somasi terbuka, kepada Dede, nah kemudian, kalau Prof Suparji lihat, apakah perkembangan informasi seperti ini, menyedutkan, atau dinilai menyedutkan, Ibtirudiana, termasuk juga ujuran kebencian? Ya, saya kira, ujaran kebencian kan, satu ujaran yang ditujukan, supaya orang membenci ya, pada individu, pada kelompok, yang pada umumnya, didasarkan pada suku, agama, ras, atau antar golongan, tetapi dalam konteks ini memang ada upaya ya, untuk kemudian menciptakan opini publik, membenci kepada Ibtirudiana, dan itu mungkin saja, relatif berhasil, karena secara umum ya, ada kecenderungan bahwa Ibtirudiana disedutkan, dan dalam posisi yang kemudian tidak baik ya, tidak positif, meskipun ya, pada dasar adalah orang tua dari kurban, yang ini betulnya, yang kita khawatirkan, karena bagaimana proses penegakan hukum ini, tetap memperhatikan tiga aspek ya, substansi, prosedur, dan kemenangan ya, bagaimana cara-cara untuk mendapatkan keadilan, cara-cara mendapatkan kebenaran, tidak melupakan prosedur ya, dan kemudian dilakukan dengan cara-cara proporsional, sesuai dengan kemenangan yang dimiliki, kalau cara-cara kemudian, bagaimana membuat sebuah opini, membuat sebuah misalnya, berita-berita yang tidak benar, atau kemudian framing, saya kira ini kan bukan prosedur yang benar, dan ini satu-satu era, yang sering disebut era post-truth, bagaimana sesuatu yang sebetulnya tidak benar, karena ada opini yang besar, dianggap menjadi sesuatu yang benar, dan ini yang bertentangan dengan aspek hukum, karena tidak sesuai dengan fakta persidangan, dan ini mesti yang dikendalikan, bagaimana ya penegak hukum, bekerja secara progresif, demikian pula, para pihak bekerja secara proporsional, yang secara, apa yang dimiliki, kemenangan yang dimiliki, dilaksanakan dengan baik, kalau kita memahami ya, adanya somasi, saya kira itu wajar-wajar saja, mengingat supaya, mengerem secara proporsional, soal apakah mempenuhkan unsur atau tidak, kembali kepada penyidik nanti itu, kalau dalam hal ini, ada delik material misalnya, bahwa setelah adanya berita-berita tadi itu, menimbulkan kebencian, dan ini, seringkali memang dalam proses penegakan hukum, kontaknya ujaran kebencian itu, relatif abu-abu ya, apakah kemudian setelah diungkapkan pernyataan ini, menjadi benci bukti materialnya apa, tetapi pada umumnya, relatif dalam persidangan, dan penggunaan pasal ini juga cukup efektif ya, untuk kemudian mengendalikan perilaku-perilaku yang tidak proporsional tadi itu, Ya, sebenarnya apa yang bisa menjadikan pengaruh atau berpengaruhkah, kemudian mengarahkan-mengarahkan framing-framing seperti ini, karena masyarakat bersuara semakin kencang, menuntut adanya keadilan, apakah memberikan pengaruh terhadap proses yang sedang berjalan saat ini Prof? Ya, mestinya tidak berpengaruh, tetapi faktanya ada pengaruh tadi itu, ada pengaruh, beberapa kasus terpengaruh opini publik ya, berpengaruh terpengaruh netizen ya, mestinya itu kembali pada independensi hakim, independensi penegak hukum, untuk berjalan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, dan ini yang dijaga, bagaimana kemudian hukum betul-betul independen, tetapi faktanya memang hukum tidak berada dalam ruang hampa, seringkali ada warna politik, ada warna ekonomi, warna publik, dan sebagainya, memang mestinya itu tidak boleh terjadi, tetapi kenyataannya itu terjadi, yang mestinya harus dijaga oleh para penegak hukum, sehingga betul-betul ada independensi, ada imparsialitas, supaya kemudian berjalan proporsional gitu. Baik, nah di sisa segmen perbincangan ini, kami juga berikan kesempatan kepada panel sumber lainnya, untuk bisa memberikan pernyataan penutup, Bang Ruli terlebih dahulu, silahkan Bang Ruli. Ya, kami sih hanya mengharapkan bahwa, apa yang sudah kami laporkan bisa diselidiki, kemudian ditindaklanjuti oleh pihak Baris Krim, karena intinya kami ingin mencari kebenaran material, sehingga upaya-upaya kami dalam mengumpulkan bukti-bukti ini, bisa maksimal. Ya, kalau dalam proses ini kemudian menimbulkan dampak, ya, saya kira itu sudah menjadi resiko kami lah. Tetapi, supaya dipahami bahwa, tujuan kami memberi bantuan hukum ini, adalah agar para terpidana ini bisa terbantu gitu. Dan kami juga tidak akan secepat-cepatnya mengumpulkan, atau menyampaikan permohonan PK ini, karena ini menyangkut nasib orang, dan kami mesti hati-hati. Ya, mudah-mudahan, apa yang kami lakukan bisa berguna bagi para terpidana, juga ada bagi penegakan hukum di Indonesia. Saya kira itu saja. Baik, penatuan Bu Elsa, mungkin termasuk menjelaskan langkah berikutnya, apalagi tadi memberikan pandangan juga, mungkin Prof. Bercik katakan, hukum kita tidak hidup di ruang hampa, sehingga bisa ada pengaruh opini-opini publik masyarakat ini. Memang masalah-masalah pertarungan, masalah medsos ini, ini sudah sangat membahayakan dan menyudutkan, sebelum ada rencana PK ini sudah ada, dan ini kelihatan kayak buzzer ya, buzzer. Jadi, bertubi-tubi, ada bercerita, huak-huak macam-macam, jadi... Sehingga ini terlihat seperti dikendalikan, Bu? Ya, terlalu banyak beritanya, ya. Dan, saya sampai pikir dulu, Eki dan Fina ini siapa sih, sampai begitu hebatnya, sampai pemberitaan di medsos itu begitu luar biasa. Tapi, bagi saya ya, untuk ini, kita harus memberikan keseimbangan yang baik, dan kasih knowledge kepada publik, bahwa, bahwa berita yang benar yang seperti apa. Dan, sudah langkah-langkah itu, sudah kami buat strateginya, dan, semua yang memberikan huak-huak itu, tentu harus diproses secara hukum, dan sesuai dengan peraturan Kapolri, kita memberikan somasi dulu, cendal-cendal waktunya, jika mereka tidak mencabut, atau tidak meminta maaf itu, baru kita proses. Karena, itu, perkapolri yang terbaru, ya, Pak, ya. Bahwa, masalah ITE, dan segala rupa itu, harus juga disomasi dulu. Nah, tapi kalau disomasi, kita sudah laksanakan, tapi, mereka tidak peduli. Berarti, kita sudah tinggal kasih bukti kepada polisi, ya ini, kita bikin laporan polisi. Langkah berikutnya juga, apakah akan membuka, yang tadi Bu Esa bilang, bahwa ada yang menunggangi, apa, dan siapanya akan menunggangi? Itu nanti, kita serahkan kepada penyidikan. Baik, Pak Beni, silahkan terakhir Pak Beni. Ya, kami dari Kompolnas, tentunya, akan mengawal kasus ini, kemudian, kami mengimbau kepada masyarakat, kepada penasihat hukum, apabila memang ada saksi-saksi baru, kemudian ada bukti-bukti baru, saran kami sebaiknya disampaikan kepada via kepolisian, supaya ditindaklanjuti. Bukan diperdebatkan, tapi ditindaklanjuti, diuji, dikrossek, didalami, dan sebagainya, sehingga nanti bisa, membantu menuntaskan kasus ini. Kasus ini kan belum tuntas. Belum. Untuk kasus Pegi, di SP3, karena, putusan dari para peradilan, dan bagian. Tapi ini kan belum tuntas. Sementara masyarakat merindukan, terwujudnya, kebenaran. Para orang tua korban, menunggu keadilan. Nah inilah yang tentunya, dengan semangat yang sama, marilah kita sama-sama bergandingan tangan untuk kepedulian kita menuntaskan kasus ini. Baik. Terakhir juga penutup, Prof. Silakan. Ya. Pertama, harapannya kan ini menyelesaikan masalah tanpa masalah baru kan. Tapi kenyataannya sederitulah muncul masalah-masalah baru. Harapannya jangan sampai kemudian berkembang sedemikian rupa, menimbulkan kegaduan baru, kebisingan baru. Kemudian yang kedua adalah, bahwa orientasi ini kan kebenaran material, kebenaran yang logis, kebenaran yang rasional ya. Yang bukan otak adik gaduh gitu, dalam bahasa Jawa. Hanya hubung-hubungkan saja. Betul. Yang kemudian itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Kita bangun sebuah kebenaran yang material, kebenaran yang betul-betul didukung oleh alat bukti, yang didukung juga dengan barang bukti. Sehingga kemudian bisa dipertanggapkan secara rasional dan objektif. Dan yang ketiga menurut saya, penting adalah, bagaimana para pihak yang terkait ini, betul-betul ya, mengontrol ya, betul-betul kemudian memanfaatkan momentum ini, untuk membantu penegak hukum menghadirkan sebuah kebenaran, hingga menghadirkan sebuah keadilan para-para pencari keadilan. Baik. Prof, terima kasih. Pak Benny, terima kasih. Bu Asa, terima kasih. Maruli juga terima kasih, sudah bersedia untuk bisa memberikan pandangannya juga, terlibat dalam perbincangan ini melalui daring. Terima kasih.